Kemarin pas nge-live itu sempet ngebahas tentang Kak Yoke sama Kak Marissa Ica itu kenapa ya? Kita satu aja bahas ya, bahas yang kemarin Kak Yolo dulu deh kenapa bisa ketemu sama Kak Yoke. Apa sih yang dibahas? Dia bagus loh buat ngemusuh. Isunya apa nih? Apa yang buat Kakak tuh katanya sampai sekecewa itu ada apa sih? Sekecewa. Jini bisa masuk sini gak? Masuk tengah nih. Masuk tengah sini? Masuk tengah sini? Enggak. Lu kan hostnya, gimana sih? Apa gak sih? Aduh. Gak apa. Jadi sekarang tuh lagi rame banget, bukan rame sih. Lagi ada sedikit isu-isu atau gemberinci tentang Yoke nih. Mungkin karena udah pada tau siapa itu Yoke. Yoke itu yang sama beberapa siapa sih itu sebenernya? Yang sering mas suka ngomentarin masalah Marissa Ica. Masalah, masalah, siapa Kak? Pitri. Kak Pitri, Hasaul Teru. Tiba-tiba masuk aja gitu kan. Nah kemarin sempet ngeliat postingan Kakak di TikTok, bosan Kakak kecewa. Padahal kemarin kan lah abis main ke Goldre. Apa sih? Holy Wing ya? Holy Wing. Terus tiba-tiba kemarin katanya ketemu Pak Yoke. Kenapa tuh? Ada apa? Ya dia berbesar hati memang minta maaf, tapi dia menghilang itu ada alasannya. Ternyata ya karena ada sesuatu lah kita gak bisa spill lah. Karena yang terlibat sendiri juga belum speak up kan. Belum publish itu. Jadi gue gak bisa speak up. Lah jadi kemarin yang dibahas apa? Kan ketemu lah kemarin sampe seharian gak ada kabar. Tiba-tiba udah jam 1. Yang dibahas itu kemarin kok tiba-tiba rambutmu merah gitu. Gak boleh lagi gitu. Gak boleh lagi gitu. Jujur gue marah. Sekecewanya kenapa? Yang aku spill dikit gak apa-apa. Kecewanya itu gara-gara katanya kemarin mau janjiin udah polken. Kita udah janji kan lu tau sendiri. Kita udah janji ya walaupun lu juga gak ada kabar. Kita udah, gue ada produser ya. Produsernya itu. Nah. Eh, ini buat Yoke sekalian ya. Tadi kan lu ini repot nge-DM-DM. Komen-komen di postingan saya ya. Saya mau kasih tau aja sama kamu. Podcast kamu itu produsernya saya. Paham gak? Ya. Jadi ya pasti saya marah kalau kamu nge-PHPin talent saya. Ini udah ngikut sama Eni Frebo udah lama banget. Productionnya itu juga dari saya. Podcast itu saya yang biayain. Podcast buat bikin podcast itu podcast YouTube itu segala macem. Saya yang nyari sponsor itu saya. Saya itu produsernya. Gue juga nyari sponsor njir. Iya kita kan. Berarti kita satu tim dong kita lah. Kita tim. Kita satu tim. Tapi itu tempat-tempat podcastnya. Tadinya tuh mau pake kantor saya. Yang nyawa lighting juga tim saya. Pake timnya pun tim saya. Editornya juga nanti akan editor saya gitu. Jadi ya wajar saya marah sama kamu. Kalau kamu tiba-tiba menghilang gak ada kabar. Nah. Sedangkan kan pertanggung jawaban gue ke produser nih. Iya. Pertanggung jawabannya gue ke produser loh. Gue yang dicucur loh. Jadi gak usah nantangin. Gak usah belah gaso jago deh. Ngechat-ngechat. Ngekomen-komen hebat-hebat. Saya bukan orang hebat. Yoke. Saya bukan orang hebat. Tapi temen-temen saya nih ya. Lihat aja temen saya siapa. Tuh. Orang pedi itu. Tuh. Tuh momo-momo mega loh. Selain kecewaan karena dia PHP. Ada lagi gak sih kecewaan kakak? Karena aku tuh gak suka dia bawa-bawa orang yang udah meninggal. Walaupun aku gak ada hubungan personal kenal langsung sama ibi ya. Tapi sekali lagi aku bilangin aku menganggap Fuji dan keluarga Fuji tuh udah kayak keluarga. Aku sama Fuji tuh deket banget. Dia udah aku anggap kayak adekku sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau mencari profit dari masalah yang memang belum. Ya udah. Kalau aku bilang udah aku pastikan itu tidak benar. Ya. Itu fitnah. Itu fitnah. Soal Bibi sama Marisa Ica pernah menikah itu tuh aku bisa bilang itu tidak pernah terjadi ya. Karena aku udah confirm juga ke keluarga terdekatnya. Aku udah confirm ke adeknya langsung. Ke Fuji. Ke Kaviyo yang udah temenan dari lama. Itu tidak pernah terjadi. Ya jadi orang yang mencari take advantage dari masalah-masalah yang dia masih belum tahu yang katanya-katanya-katanya itu ya menurut aku ya lo harus berani dong mengkalifikasi apa yang lo udah sampaikan ke halayak gitu. Tapi kenapa saat diminta untuk datang untuk berdiskusian ya untuk berdiskusi sama kamu ya karena kamu yang kenal. Cuma dia gak datang. Jadi itu malah bikin aku makin apa nih gitu. Paham gak? Nah sedangkan nih buat kalian yang gak tahu ya kita tuh sebenarnya udah ketemu sama Marisa Ica gitu loh. Dan kita nih gue Tasya itu bisa ngebedain loh orang yang emang ngomongnya tuh bener sama yang mengada-ngada yang bohong itu kita bisa bedain gitu loh. Cuma ya ini kan sekali lagi Tasya ini mau meluruskan apa yang dia tahu, dia tahu ini tuh fitnah gitu. Aku gak ada urusan sebenarnya mau dia ngomongin siapa kayak di lain itu ya di lain dari case yang masalah fitnah itu ya terserah dia mau ngomongin siapa, mau ngomongin apa di luar sana. Tapi jangan bawa-bawa orang yang udah gak ada. Gala itu satu saat bisa lihat. Tidak mikir gak dia ngomong hal seperti itu apa yang akan terjadi kedepannya sama Gala nanti. Omongannya tuh bakal ada jejak digitalnya terus sampe kapanpun. Jadi jangan, gak usah bawa-bawa orang yang udah gak ada. Kalau dia mau ngomongin soal yang lain terserah deh. Mau ngomongin apa terserah deh. Ya tapi jangan bawa-bawa orang yang udah gak ada di dunia ini. Menurut kakak, kakak kan cukup deket nih sama keluarga gitu kan. Sama Fuji, ya. Ya baiklah seperti itu kan. Yoke sendiri tuh memang kenal secara. Enggak kenal, Fuji enggak kenal sama si Yoke itu. Nah itu aku bisa memastikan bahwa omongannya si Yoke ini adalah fitnah tidak betul soal yang menikah-menikah itu ya. Kalau misalnya di runut-runut ya, kita Marissa Ica itu kenal Bibi itu saat pernikahan. Sama Vanessa. Dia itu awalnya temennya sama Vanessa. Marissa Ica itu sahabatnya Vanessa. Bibi itu sahabatnya Cavio. Ya. Nah dia deket sama Cavio. Gitu pada saat itu. Jadi wajar aja ya Tasya itu tahu gitu loh runutannya seperti apa, faktanya seperti apa, sejarahnya seperti apa gitu. Jadi kalau di sini kita cuma meluruskan ini masalah yang menyangkut orang yang sudah nggak ada ya. Iya, nggak usah dibawa-bawa lagi lah, udah. Terus kenapa tiba-tiba Kak Yoke bisa ngeluarin statement tentang orang yang sudah nggak ada? Maksudnya ini sumbunya dari mana nih? Nah itu dia. Apa nih kenapa? Apakah memang dia cuma pengen... Senyimana penuh arti, kenapa? Coba dong. Senyimana penuh arti, kenapa? Karena kan Kak Yoke kan balik lagi, pertama katanya memang tidak kenal sama... Ini nih gua buka di sini ya, ini gua buka di sini ya. Semuanya gua ada rekamannya, jadi kemarin gua sempat berantem. Gua sempat berantem sama Yoke, tapi Yoke minta maaf, dia kasih tau penyebabnya. Dia itu menghilang karena ini ada... Ada sesuatu lah gitu loh yang bersangkutan sama Marisa Ica. Nah gua bilang, lu sebenernya ada masalah apa sama Marisa Ica? Gak ada dia bilang. Itu foto yang dia sebar-sebarin di tiktok itu ya. Itu fotonya Marisa Ica nikah sama orang, sama mantan suaminya dia tahun 2016. Sebelumnya, yang pakai baju hijau ya kan? Iya itu sama mantan suaminya. Yang pakai baju hijau itu ternyata sama mantan suaminya. Tahun 2016 kan itu? Ya entahlah, pokoknya sama mantan suaminya lah itu, bukan sama almarhum. Nah, kemarin gua ketemu, gua tanyalah nih ya. Gua tanya, Yoke lu ada masalah apa? Oh ya, pokoknya udah. Lu ada masalah apa sama Marisa Ica? Gak ada, Cong. Terus kenapa lu nyengok dia? Gua ketrigger, tak dulu. Saya memartir kali gua kasih topi. Gua gak ada masalah sama Marisa Ica. Ini gua ada, gua bisa bertanggung jawabkan perkataan dia ya. Cuma gua ketrigger ketika... Pokoknya intinya dia masalahnya bukan sama Marisa Ica deh. Adalah sama... Sama orang kan? Aduh, udah ditau deh orang gua makan pete. Pokoknya intinya dia masalah bukan sama Marisa Ica. Intinya dia masalah bukan sama Marisa Ica. Nah, luar daripada itu bukan urusan saya ya. Luar daripada itu tidak ada kita urusan. Intinya kita, ya kalau dari aku ya, aku hanya membahas, jangan pernah cari keuntungan atau cari exposure dari orang yang udah meninggal. Dan ingetlah orang yang udah meninggal ini tuh punya anak. Anaknya akan dewasa, anaknya akan melihat suatu saat nanti apa jejak-jejak yang pernah terjadi. Mungkin dia akan mencari nama mamanya, nama bapaknya. Jangan pernah lu ngomongin fitnah. Ya, yang penting gua itu cuma pengen menurutkan lu ada masalah apa gitu loh. Sampai lu bawa-bawa si bibi kayak gini gitu loh. Gua nggak ada, gua nggak ada masalah apa-apa. Kata si Yoke. Nah, terus kalau lu bahas, gua ketrigger masalah. Gua tuh sebenarnya mau nyenggol FS. Ini gua spill aja ya. Karena ini gua... Nah, gua ada buktinya. Gua kan cuma menjabarkan apa yang diomong ini. Gapapa, gua sama gua bener. Gua nggak usah nyari-nyari gue ini. Gua sama gua bener, gua berani. Bayi beneran. Tasnya tau gue. Iya. Nah, gua sebenarnya mau hantam FS. Si Yoke ya. Yoke. Yoke mau hantam FS. Tapi... Jangan dipotong-potong ntar bagian yang gua-guanya doang lu ya. Tapi... Sampai sini banyak nih. Dia ngomongnya Yoke yang mau hantam FS ya. Tapi... Ketrigger ketika... Kak Marisha Ica itu ngebela si FS. Dan sampai si Jezvel ikut... Apa namanya... Ikut... Ngancum-ngancum Yoke. Makan dulu, makan dulu. Makan dulu, makan dulu. Tengah aja. Nah... Punya tisu basah nggak? Mau doang ada. Oke, jangan kemana-mana. Kita tahan dulu. Tetap di awan. Awannya belum tayang, udah kita hebat. Nah, terus... Ya, terus abis itu... Eh... Apa namanya? Eh... Sampai mana tadi, Bey? Jezvel. Oh. Nah, jadi dia tuh sebenarnya nggak punya masalah di situ. Nggak enak masih aja. Tasya diem dulu. Eh! Bunda, kalau misalkan nggak gua rem-rem nanti... Kemana-mana dia ngomong. Iya. Dihiniin. Gua tuh sama Tasya tuh... Gua ngejaga dia. Dia ngejaga gua coy. Beneran. Gua dijagain kan? Iya. Makanya gua Alhamdulillah ya... Jangan sampai ya Tasya kita ada apa-apa ya. Maksudnya... Maksudnya... Walaupun... Di awal pertemanan kita-kita sempat keles, tapi Alhamdulillah... Ya... Alhamdulillah awet gitu loh sampai sekarang gitu. Karena dia ngejaga gua, gua juga ngejaga dia. Nah, terus balik lagi ke Yoke. Nah, jadi si Tasya ini marah banget jujur. Tasya ini marah. Siapa itu? Tasya itu marah ketika di Yoke itu menyebut nama orang yang sudah nggak ada. Yang dia tahu, Tasya tahu itu seperti apa kebenarannya. Tiba-tiba nggak ada sumbu ngomongin itu orang yang nggak... Cucu basah. Cucu basah. Cucu basah aja gue. Cucu basah aja gue. Aku mau cuci tangan? Mau sih. Ntar dulu ya. Bentar bos. Enggak sangat cuci tangan. Aku bakal pakai tangan. Sini enak pakai tangan tau. Hari ini kalian tuh memegang pasum ya. Mendingan kayak jangan makan pakai tangan deh. Oh iya iya iya. Kan pakai odol kayak biasa. Enggak, enggak bisa. Enggak ada odol. Jir. Lu pikirnya Bu Kris. Makan sini. Terus abis itu... Sampai mana tadi gue? Sampai ini apa sih Yoke ngomongin ini almarhum. Tiba-tiba nggak ada hujan. Ya di situ Tasya marah. Terus gue nih si koala yang masih berpikiran positif sama orang ini mikir. Oke kita undang aja nih Yoke gitu kan. Undang aja sudah. Kita kasih wadahnya daripada dia ngece 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 ngece. Tidak terkontrol gitu kan. Mendingan udah kita kasih. Kita kasih wadah. Ayo lo mau ngomong apa? Lo mau bahas apa? Ayo kita kasih wadah. Nah udah ditentukan waktunya. Udah ditentukan timingnya. Ini disclaimer ya. Urusan gue sama Yoke tuh udah baik-baik aja gitu. Dia udah minta maaf. Nah terus udah. gue nih maksud gue ngejaga dia gitu kan. Karena kan dia lagi ya tidak nyaman lah. Dengan... Dengan... Dia tidak nyaman ketika Marissa Isha tau dia di Indonesia. Oke ini gue jagain lo ke... Lo kapan balik ke... Setelah lo balik ke Amrik. Nah. Disitu dia langsung mundur. Gini loh. Kita itu kan sebagai... Sebagai podcaster. Sebagai host. Apa ya... Orang... Orang yang... Punya acara. Kita harus... Berimbang. Jadi... Ketika ada sebuah masalah. Yang di dalamnya itu ada... Ada dua pihak. Ada telinga kanan dan telinga kiri. Ya kita mesti dengerin gitu loh kanan kirinya. Nah. Itu Yoke mikirnya tuh... Gue mau amprokin dia sama Marissa Isha. Gitu. Tolong gue ramai terbangnya dibikin kayang dulu mbak. Maaf mbak. Maaf mbak. Saya sambil makan ya guys. Gitu. Nah terus... Yang gue... Yang gak gue bisa terima sih. Ya dia... Ngilang... Ngilang gak ada kabar. Padahal kan dia bisa loh. Bilang cancel kak. Selesai. Yoke malah soalnya merasa di jebak. Hah? Jebak apa sih? Orang gak satu frame kok. Hah? Ada gak satu frame ya? Gue ada loh videonya loh. Lagian juga kan pengen mengkomprimasi apa yang dia omongin selama ini di social media kan pengen diklarifikasi gitu loh. Gue ada rekaman suara gue. Gue bilang apa. Gue ada video gue. Gue bilang. Tapi kan ini tidak satu frame. Gue ada. Jadi kalo misalnya lu bilang. Gue... Kok yang gue ambil gini duluan sih? Kalo lu bilang gue ngejebak. Yoke ngerasa di jebak. Atas dasar apa. Gue kalo misalnya gue mau ngejebak temen gue sendiri ya. Kim Hot udah dari kapan tau tuh ya. Udah ketangkep. Selesai. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Emang Mai leilang. Ini yang terasih. Ini yang terasih. Ini yang terasih. Mau dulu. Ini. Ini mau enaknya gak? Ini mau enaknya gak? Mau enaknya gak? Mau enaknya kak? Mai lah ada. Engga. Oh dong. Karedoknya. Aredok! Cumi! Ini yang gak? Itu apa Kak? Cumi. Kulit. Cumi. bumi kulit jauh amat tapi untuk sekarang kayo ke dimana ayam lu somewhere over the rainbow over the rainbow enggak enggak segitu juga dia karena dia juga enggak segitu percaya juga mungkin jadi sekarang kayak gimana over the rainbow over the rainbow Hai apa-apa ya ini punya bu ada sih main beneran hilang kok bisa hilang teee ngapain Sese manis Sedotong Pedas banget Pedas, gue kan gak kuat Pedas Makan pake nasi enak banget ya Makan gaduh-gaduh kali mbak Wah, akhirnya nyampe Dan bambu Tambah mangga Kalau ada yang mau, mantep banget Udah, intinya gitu aja Karaduk ini pake buji apa kenyak-kenyaknya? Kacang-kenyak Gue tuh gak suka kenyak-kenyak Tapi gak ada kenapa, karaduk gue suka Karena lagi, gak dimasak lagi Oh, iya Jadi beda Iya, iya, bener-bener Rasman melaporkan gue Gak apa-apa Itu kan hak dia Masa gue mau larang-larang Karena warga negara Dia kan warga negara Indonesia Walaupun bentukannya kayak kodok bangkong Tapi kan Secara Secara birokrasi Dia itu diakui Sebagai WNI Nah, setiap pergergara itu Punya hak Untuk lapor Gitu loh Lapernya atas Atas laluan apa? Hmm? Atas laluan apa? Masalah apa? Entah Aku tau Masa gue gak larang sih Gak boleh gitu ah Terima kasih Atas banget Tarik mah Tepatin lompat Mas Boleh kita Boleh bintang nasi lagi gak? Nasi Nasi gue aja nih Eh, gue gak dipakan Pasang apa nih? Udah Ini belum Nah, depan kamera aja Tepatin lompat Tepatin lompat Satu lagi kan? Tepatin lompat Gimana caranya? Gimana caranya gak masyap? Tadi ada yang bilang Nah, gini Kasia, kenapa baru sekarang? Kenapa dari kemarin kemana aja? Dia tuh dari kemarin udah mau ngomong Cuma Kan enggak dong Gue karena lo dulu yang di ituin Karena Iya, karena Gimana sama podcast gue kan itu Tadi aku gak mau ikut-ikutan Cuma ketika Tasya yang lihat gue dikerjain Ngamuk lah produsernya Kalo gak apa gue juga gak mau Lu gini ya Dia udah oke nih Terus perkara gue bilang Tapi disclaimer sekarang udah ya Udah selesai Udah selesai Dia udah minta maaf Cuma Kalau misalnya kalian tanya Kenapa Tasya Terlibat Ya karena Setelah Setelah Dia lihat gue dikerjain ya Setelah gue di-PHPin sama Yoke Setelah semuanya Semuanya disiapin sama Tasya Dan dia lihat gue Itu dikerjain ya Ngamuk lah Dan dia tahu Kenyataan soal Almarhum Boom gitu loh Itu doang yang gue trigger Yang lainnya gue gak ikut-ikutan Serah dia ngomongin siapa juga Kalau misalnya gue Kenapa ya gue tuh Diginin dulu sama orang yang gue percaya Kenapa ya Emang gak boleh terlalu baik kali ya sama orangnya Gue mulai sekarang gue mau begitu Ya hati lebih Tenggur bukan orang Oh iya Kamu apa tumbuh-tumbuhan Jok limau ya Sudah dikasih maksimal Sudah Kasus Fadel tenggelam kata siapa Titanic Bukan Semua tuh Perlu berproses Jadi gini Kasusnya Fadel Itu beda sama Pembegalan Perampokan Walaupun Walaupun mukanya kayak rampok Kayak begal ya Tapi ini beda Kasusnya Harus ada penyidikan Harus ada pemeriksaan Ahli ini Ahli itu Visum Gitu Kalau misalnya perampokan Pembunuhan Segala macem itu Langsung ditangkep Eh Kita buk bertahun ini disini dong Selalu sampai lalu Enak deh Enak 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 Boong banget Sikmi Males Gue ketawa banget tau Maksudnya gue Enak Gue ngapain dia DM lu Gitu loh Ngapain dia komen-komen hebat Maksud gue Gue lagi mau nyelamatin dia Tas Gue lagi mau bantu dia Kan sekarang lo jadi gak bisa bantu Apa mungkin karena dia Maksud gue Jangan Aduh ada Delta Hesti lagi Aduh Sungkan banget gue Mendingan kita undang Buat podcast Lo coba konsultasi Gue bukan lawyer Gue bukan polisi Gue bukan cari siapa Tapi Gue kan kenal orang-orang yang Bisa di Ajak Berdiskusi soal Urusan hukum Nah Entah kenapa Gue gak tau siapa yang bisikin Ya Ini kok Dia langsung Konsul sama pengacara Gitu Gue gak ngerti Ini bisikan dari siapa Ya Dan fee-nya lumayan loh Buat bayar pengacara ya Berapa kak? Maksudnya Jangan sampe Yoke Kamu juga Jangan sampe Dibodohin orang Sebenernya kasihan Yoke ini Diperalat Yoke ini Saking Gue gak ngerti Ini orang bodoh Atau Polos Atau terlalu naif Tapi Gue yakin Ini Dia cuma Dijadin alat Tengah Ini gak Tuh Hah Aduh Ciduma Kita tuh Jenjir ketemu Jom berapa Jom berdua Jom berdua Jom berdua Karannya berapa Di pabrik Jom berdua Aku tau Begitu Tadi pagi Tasya Hmm Tasya Akuran Eh Tasya Apa Tasya Akuran Tasya Wa Gue Nih Oke apa Apaan Eh Jangan Nantang gue Gue Lut Lu Tau Ini Gue Kepala Gue langsung Teng Langsung Naik Langsung Lambung Gue Tengah Gue Nantang gue Nantang gue Bukan siapa-siapa Nak Diam Aku kan Nantang Tengah 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 Gue langsung Tengah 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 Kita Mau bikin Parfum Wangi Kenal Pot Ada Ss Bibi Itu bukan Bibi Tapi Bawahnya Bawahnya Itu bukan Dia Gue Dapet Dari Dia Nanti Gue Akan Spill Kok Tawar Bukan Masa Masa Lemes Masa 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 eh lalapan deh dia cacingan gak sih? makannya banyak loh lu minum kok banter, naiknya ke dokter yuk pabrik mulu lu ke dokter, kayak cacingan di tas kok gigih belakangnya bolong sih tiba-tiba patah kayak patah tapi bukan pinir yang patah eh aku bukan patah tapi tadi aku gigit itu besi aduh gua tuh bener lu jangan ngingetin petai deh katanya kurang mateng emang iya? iya untuk gua gua bener deh gua gak bisa berpikir deh Yoko ngapain DM lu ngapain komen-komenin lu aduh kayak nantang halo tapi menurut kayu lu itu nantang apa gak? dia kayak nunjukin kata-kata hebat tepuk tangan kayak ngeledek kayak mocking gitu gak sih? apa jangan-jangan dia berani kayak gitu karena dia gak lagi di Indonesia? eh? iya apakah Yoko berani buat nge-reach out ke atasnya karena dia sekarang udah gak lagi di Indonesia? iya 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 gua lagi jawab nama iya gigi aku pecah ih ya iya iwo dekit terkikis kok bisa sih? mer evacuation kuat Hai anak-anak orang-orang dia Hai Dintinya intinya Bella ya Mi 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 kita di cengkareng Mi Mi cengkareng Mi dari Jakarta jauh Mi Mi cengkareng ini Mi gua kan jaga karsa Mi ih gigiku bolong, kropos kok bisa kan aku ga pernah bolong giginya gua tuh bener deh gua gua tuh kayak bt gitu tau ga hari ini tuh kayak bt aja gitu maksud gua kan udah kurang tidur nih jujur ya gua tuh ini gua cerita ya Yoke itu kan takut nih, Yoke nih parno nih ya katanya, katanya begitu nah tapi itu adalah puncak komedi tahun ini ya bener-bener itu puncak komedi tahun ini ga sih nah terus abis itu dia bilang tapi Cong gua ga bisa percaya siapapun oke gua bilang yaudah lu mau cerita sama gua, gua jamin gua jaga lu yaa, gua jaga lu nah terus udah, nah disitu gua akhirnya gua temenin lah sampe pagi Tadi dia kemarin Di hotel yang sama kayak gue Terus tadi pagi Gue siapin Semua protokol dia Sampai naik pesawat Sampai itu pesawat take off tuh ditungguin Gue siapin Saking dia minta Yang tadi gue bilang loh Kita jagain Ya udah akhirnya Itu gue masih Oke gue siapin Semuanya Tapi setelah Dia take off Masuklah nih Wa dia Si Yoke kenapa Nantang gue Asom lambung gue langsung naik Dia tau masih ini Produsernya Kita rame di youtube Terus Yoke tiba-tiba chat aku Kenapa ya Masih pagi Masih yang males Males ah mau beli truck Masih gitu Terus abis itu Gue yang Dia merepetnya ke gue Jangan nantang-nantang gue deh Bilain si Yoke Gue kan gak tau Maksud gue Kok jadi gue Kata saya kenapa pas di DM gak bales Gue yang larang Gue yang larang Gue yang larang Dan dia juga Gak punya banyak waktu buat itu Iya bener Lu tau sendiri kan Iya bener Pagi-pagi udah buka ipad Udah ngurusin ini Terus segala macem Ih gigi aku bolong Iya nanti ke dokter Ke ibu Tapi ini bisa ditutup lagi Bisa lah Gak akan Ternyata Dalam kita sama kayak lo ya Astagia dong kan Udah Udah mahnya mau nanti Udah Udah Loh juga Aduh Jenglot Tarot Gue trauma deh anjing Iya kenapa sih, kenapa sih hari gini masih aja percaya kayak gitu-gituan Komentar Isa Zega, gue gak ada waktu ngurusin dia Kemana Hakim